Halo guys, bagaimana kabar kalian? Dan kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Oke guys, seperti biasa saya akan mereview mobil yang baru masuk di bengkel kita Akan kita melakukan perubahan ataupun melakukan modifikasi untuk mobil Velfire Nah, ini Velfire yang generasi terakhir yang dimana festival dari generasi kedua ya Dan ini yang generasi ketiganya karena dia teman perbedaannya itu di bagian headlampnya Jadi kalau misalkan teman-teman yang memiliki Velfire tahun 2015 Nah, itu bisa kita festivalkan menjadi versi seperti ini Tapi kira-kira mobil ini masih apain nih guys? Nah, nanti akan kita melakukan perubahan yang pasti akan bumper Mau kita rubah dan juga di bagian bumper belakang Serta kita ada melakukan periperan nih Nah, karena mobil ini sebelumnya sudah pernah melakukan pemasangan bodikit Dari bengkelnya di sana lah Jadi, si bapaknya nih kurang puas dan kurang maksimal untuk hasilnya Dan dia bongkarin lagi tuh bodikitnya Tapi sangat sayang guys Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan pemasangan seperti ini kan Ini sistemnya plug and play Jadi, kalau misalkan one day teman-teman mau melakukan perstandaran Atau di standarin lagi Itu tinggal kita lepas, tinggal kita bersihkan aja sisa-sisa double pitnya Tapi ini pernah di repair nih guys Ataupun pernah di cat nih untuk di bagian pintunya Saya kurang tahu kalau misalkan teman-teman apakah kelihatan nih di bagian pintu nih Nah, ini kayak semacam bekas di cat Jadi setengah Nah, ini mau saya beresin nih Nah, itu udah guys Kalau misalkan melakukan pemasangan Kalau misalkan hasilnya kurang maksimal Apalagi merusak bodi mobil ini Otomatis akan melakukan perubahan mobil lagi nih guys Nah, dia akan Apa namanya Kita akan mengeluarkan biaya lagi Kita akan mengeluarkan kocek lagi Untuk melakukan pereparan Nah, makanya si bapaknya pengen Luar dari bengkel kita Hasilnya rapi, mulus, sempurna Nah, teman-teman pengen tahu dong Untuk hasilnya nanti seperti apa Jangan kemana-mana Terus saksikan di channel Youtube Bian Bodi Kit Yang spesialisnya upgrade mobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mobil Velfire 2019 ini Ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan Seperti biasa Teman-teman pasti sudah melihat Dari step pengerjaannya Dan saatnya kita melihat Hasilnya seperti apa guys Nah, ini memang Kalau untuk versi yang Velfire ini Lebih kelihatan gahar Dan lebih kelihatan sportnya Nah, langsung aja kita bahas Per part yang kita ganti Nah, dari atas dulu deh Karena ini versi yang tahun 2019 Jadi kita tidak melakukan perubahan Di bagian lampu Jadi lampu masih pakai yang lama Hanya aja di bagian list chrome Untuk di bagian cup mesin Nah, ini kita ganti Selain itu juga Di bagian grill kita ganti Dan juga di bagian versi cover fog lamp Nah, ini yang saya paling suka nih Karena dia ada tingkatan tangga Yaitu ada 5 list chrome-an 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini kesannya ini Lebih kelihatan sangat mewah banget Jadi, kalau misalkan Untuk setiap karakter mobil itu Dia memiliki Tipe karakter masing-masing Contohnya, mobil Velfire Yang kita pasangkan ini Menggunakan versi yang ZG Nah, ini jadinya seperti ini Jadi, benar-benar luar biasa banget Biasanya modelnya ya Tapi, saya rasa Kalau misalkan untuk Velfire tahun sekarang Kayaknya Toyota sudah mengeluarkan Untuk versi Indonesia Seperti ini nih Nah, jadi Kalau misalkan teman-teman Yang memiliki versi yang tahun 2019 Yang masih versinya Pempernya ATPM Nah, ini sangat merekomendasi Untuk melakukan pengupgradan seperti ini Karena dia lebih Keliatannya lebih corong Lebih sport Dan juga mewah Kemewahannya adalah Di bagian ornament chrome-annya Dan ornament chrome-annya Ini dia berbeda dengan versi Mobil kelas Alphard Kenapa? Karena dia sedikit Ada kayak model Warnanya ini Kayak sedikit Smoke sedikit guys Jadi, lebih gimana ya Lebih kelihatan gaharnya itu Berbeda lah Nah, itulah perbedaannya Untuk di bagian versi bumper depan Dan kita juga ganti Untuk bagian list lampunya Karena berbeda nih Untuk versi list lampunya Yang lama Dan juga yang baru Nah, untuk fungsi-fungsi Juga masih normal Dan juga masih aktif Dari sensor Itu juga masih normal Pokoknya udah bener-bener Hasil juga udah Sempurna Nah, kita lanjut Jadi, untuk di bagian Samping Nah, jadi si bapaknya ini Pengen Supaya Gak mau terlalu Kontrol banget Di bagian depan Karena Lebih berkendung Takut mentok Memang kalau untuk jenis Mobil Velfire ini Body kit-nya itu Memang dia akan lebih Turun ya Terimbang mobil Alphard Nah, jadi dia minta Tolong pasangin aja Saya mau dikit Samping dan juga Di bagian belakang Tapi dia request juga Request-nya Di bagian List krumahnya Dia minta di cat Satu warna body Nah, jadi Lebih Sinkron ya Untuk di bagian samping Dan ini untuk bagian pintu Semua sudah kita repair Dan sudah Semua sudah rapi Sudah sempurna Dan cat-nya pun juga Sudah White look Sudah rapi lah Pokoknya yang kita cat Nah, jadi kalau untuk Melakukan pengecatan pun Juga kita Harus benar-benar rapi Terutama Ya, pada saat Pengecatan Kedua dari saat Pemolesan Finishing Itu harus benar-benar Rapi Jadi hasilnya sempurna Seperti ini Jadi ini bagian ini Semua kita cat ya Bagian pintu Semua hasilnya Juga semua sudah Rapi dan juga Sempurna Yuk kita lanjut Nah, kalau ngomong-ngomong Tentang bagian belakang Kita cuma pergantian Di bagian bumpernya aja Nah, jadi sama ya Seperti Alphard yang kita upgrade Menjadi versi yang SC Nah, jadi Model belakangnya pun Juga sama seperti ini Jadi untuk bagian Pempernya Kita ganti dengan Versi yang ZG Jadi ZG untuk kelas Mobil Velfire Untuk SC Di kelas mobil Alphard Nah, keduanya Memiliki daya tarik Yang benar-benar Berbeda Konsepnya dari Sebelumnya Makanya teman-teman Itu wajib di upgrade dong Untuk mobilnya Nanti bisa langsung datang Ke Call shop kami Tinggal calling aja Yang ada nomor di deskripsinya Jadi itu membuat daya tarik Secara detail lah Nah, sebenarnya dari seperti ini Juga bisa lihat detail ya Nah, dari pemasangan Di kita Nah, teman-teman bisa lihat Rapi Kancing-kancingnya juga semua Sudah rapi Baik kiri Dan juga sebelah kanan Dan di banker kita Kita kasih garansi Kalau misalkan Hasil memang dari Pemasangan kita Kurang rapi Pokoknya ya Kita kasih yang terbaik lah Saya percaya Kalau kita kasih yang terbaik Yang kita dapat pun juga Pasti yang terbaik Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video kami Kali ini Dan jangan lupa Di subscribe Mungkin yang belum subscribe Di like Dan di komen Dan di share juga Ke teman-teman Oke Terima kasih Selalu jaga kesehatan Dan Ditunggu juga untuk video-video Berikutnya See you Terima kasih 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 Terima kasih